Viral di media sosial, video Kapolres Pelalawan AKBP Indrawijat Miko diduga mengadu seekor satwa primata jenis Owa dengan seekor anjing. Untuk diketahui, video itu awalnya diunggah oleh Kapolres di akun media sosial pribadinya, namun belakangan sudah dihapus. Menanggapi hal itu, Polda Riau pun memberi penjelasan. Dilansir tribun pekan baru, dalam video itu primata Owa tampak dipegang oleh seorang lelaki. Sementara seekor anjing berbulu coklat diminta mendekati Owa. Dalam video itu terdengar pula suara gelap tawa dari sejumlah orang. Masih dalam video yang didapat tribun pekan baru.com, terlihat seorang pria mengeluarkan satwa malang itu dari kandang dan memasukkan bangkainya ke dalam galian tanah yang sudah disiapkan untuk kemudian dikubur. Kabit Humas Polda Riau, Kombes Paul Sunarto pun memberikan jawaban atas video yang viral itu. Dia mengungkapkan awalnya Owa itu ditemukan oleh Bribdaios, selaku ajudan Kapolres Pelalawan pada 1 Desember 2020 dalam sebuah karung. Kondisi satwa itu terlihat sakit dan tidak gesit sebagaimana hewan yang sehat. Satwa itu pun kemudian dibawa ke dokter hewan untuk diobati. Setelah diobati, Owa itu pun dibawa ke rumah Kapolres Pelalawan untuk dirawat. Sunarto juga membantah soal kegiatan diduga mengadu Owa dengan anjing yang dilakukan Kapolres Pelalawan bahkan sampai Owa itu mati. Ditekankan kembali bahwa Owa itu bukan mati karena diadu dengan seekor anjing, melainkan karena sakit diari sebelumnya. Terpisah, Rimba Satwa Foundation atau RSF sebagai lembaga pemerhati satwa mengecam tindakan dari perwira polisi berpangkat melati dua itu. Zulhusni Syukri selaku Direktur RSF. Pihaknya sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh Kapolres tersebut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!